Selamat datang di Kota Kediri, kota dengan kekayaan budaya dan kuliner yang tak tergantikan. Di sini ada satu kuliner yang telah menjadi ikon selama puluhan tahun, Tahu Kediri atau dikenal juga sebagai Tahu Takoa. Tahu Kediri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak lama. Tahu ini pertama kali diperkenalkan oleh para pendatang Tionghoa yang kemudian berasimilasi dengan masyarakat lokal. Mereka menciptakan Tahu dengan karakteristik unik yang akhirnya dikenal dengan nama Tahu Takwa karena warna kuning khasnya yang menyerupai Takwa atau kemakmuran. Apa yang membuat Tahu Kediri begitu istimewa? Proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional menjamin kualitas terbaik. Dimulai dari pemilihan kedelai berkualitas tinggi, penggilingan manual, hingga fermentasi yang sempurna, menghasilkan tekstur yang lembut namun padat serta rasa yang kurih dan khas. Tidak hanya itu, warna kuning alami dari kunit yang dihasilkan menambah daya tarik visual dari Tahu Takwa Kediri. Tahu Kediri bukan hanya dikonsumsi sebagai Tahu goreng sederhana. Kini olahan berbasis Tahu berkembang pesat, menciptakan beragam kreasi kuliner mulai dari Tahu goreng yang renyah, Tahu isi, hingga inovasi-inovasi modern lainnya seperti stik tahu, Tahu krispi, Tahu bakso, dan beragam inovasi lainnya. Keberagaman ini, umbat Tahu Kediri tetap relevan di tengah persaingan kuliner yang terus berkembang. Tahu Kediri tidak hanya menjadi kebanggaan lokal tetapi juga menggerak ekonomi. Banyak UMKM TKediri yang menggantungkan hidupnya dari produksi dan penjualan tahu. Kini, tahu telah menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Kediri, menjadikannya simbol kuliner yang mengangkat nomak kota ini di kancah nasional. Melalui pemanfaatan digitalisasi platform sosial media dan sosialisasi kepada masyarakat, dapat memperkenalkan potensi wisata kuliner Tahu Kediri semakin dikenal lebih luas masyarakat. Melalui hashtag kuningnya Kediri, cita rasa yang enak dan menagihkan, saya mengajak masyarakat agar memperkenalkan potensi tahu kuning supaya dikenal lebih luas oleh masyarakat luar. Tahu Kediri bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah warisan budaya, sumber penghidupan, dan kebanggaan yang harus kita lestarikan. Mari kita tukum dan bangga akan kekayaan kuliner lokal kita. Jaga warisan, cintai kuliner lokal.